Katakanlah sekarang bahwa kau tak bahagia Aku punya ragamu, tapi tidak hati Kok gue familiar ya sama lagu yang kalian baru nyanyiin tadi? Gue inget gak? Absurd Gue malah nostalgia loh Lu inget gak? Emse dulu, gue waktu SD Jadi daripada kita gak ada konten, kita nostalgia aja Lu lahir tahun berapa? 97 Lu kecil amat sih Kayak gitu loh Terhubung kita lahir di tahun 90-an Dan kita tetap menikmati gimana indahnya tahun 90-an tanpa gadget Tanpa ipad, tanpa iphone Yang udih, yang udih Jadi pakai peki semua Gue inget tiap bangun pagi di hari minggu Gue langsung ngeliat, langsung nyalain TV Dan itu langsung payah Gundam Pertama yang gue liat dia Kayaknya ya Pokemon ya Pokemon Pokemon Terus Digimon Kalo boton sedikit, gue di rumah itu sekitar adanya kaset Digimon itu saat lumari Gue waktu kecil itu, CD gue itu pernah bukan Digimon ya? Gak tau main Jerry Waaaaaaah Gak tau main Jerry, oke Sampai sekarang kalo Digimon gue sekarang itu streaming Hampir semua episode masih gue itu Kalo gue pribadi, jam hari minggu itu gue selalu galau Kalo sekarang kan anak-anak SD galau, putus cinta, gak bisa Kalo gue dulu galaunya, gue bingung yang mana station TV yang duluan gue tonton Karena semua station TV itu hampir semua ada kartun Hahaha Hamparo Tutututut Hamparo berlari Cibi Marokocan Cibi Marokocan Terus lo ingat gak? Cincan Wajah Besar Wajah Besar Wajah Besar Wajah Besar Dia Cincan lu Cincan Dragon Ball Waduh Dragon Ball itu ada sih yang mas Crasgir Crasgir, gue menentu Crasgir Beyblade Yo Beyblade Gue dulu beli aja Beyblade, ngarepin naga keluar Gue beli nih Merepin naga keluar Pakai lintasan Gue pakai lintasan Gue pakai penggorengan Masih Hahaha Bisa Gue pernah itu bikin Beyblade Gue, kalau gak salah ada 5 Beyblade dulu Gue Ya, 1 Beyblade itu gue modifikasi Kalau bawahnya orang pakai besi gitu kan Kayak platina gitu kan Gue nyangga, nyangga, muternya kan Gue kasih paku Jadi kalau ngadu itu di jemputersas Gue taro aja di atas Beyblade anak-anak Cuma Bolong Bolong, hancur, nangis anak Beyblade gue juga pernah beli krasgir Oh krasgir Kan gue kecil itu kan dulu warkop Jaman-jaman warkop kan Warkop tayang Oh iya 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 Gue pengen beli krasgir gak dibeliin Oh iya 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 Pengoleksi anu Oh ini apa ya? Action figure Ada Naruto Ini Woody Yamaha Ini Collector guys Collector Action figure Nah, lo kenalin ini gak? Nah, ini Yoga Gak apa? Yoga Nah, lo pernah nonton ini gak? Ini gak? Ovo Panda Sebenernya pernah nonton Gue pernah lihat semua Gue lupa ini Nih guys, sekalian gak? Ovo Panda Baru ini Kayaknya koleksi baru Nah Dia ada 4 kalau gak salah Gue sering nonton ini Wah, ini yang paling gue seneng Ini tahun 90an Espimon 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 Tapi sayapnya guntung gue gak tau Tahun 90an pasti tau nih Tahun 90an Lo bingung sih Taroto ini kalo di Indo kan Basok tahun 2000 Sebenernya sih ini tahun 90an gak? Kok malah jadi ajang Usuhin action figure gue? Oh ini evolusinya Ya, Taumon Itu Tumon Tumor Tumon ganas Ini awet kuat guys Bukan tahun 90an ini Ini obat kuat Yu-Gi-Oh Wow Gue yang main kartunya Ya Yu-Gi-Oh Gue ada beberapa Kaleksi kartu gue itu yang langka Yang mungkin ya Bintangnya 12 Iya, gak semua orang punya gitu loh Jadi gue itu pernah punya Kalau kalian yang familiar sama Yu-Gi-Oh Exodia Itu 5 picitnya gue punya Yang kaki, kepala sama tangan sama kaki Terus Ultimate Ice Dragon Yang Blue Ice itu kepala tinggal Kepala tinggal Kepala tinggal Terus Kapten Tsubasa Kapten Tsubasa Let's end book Gue nget jaman PS1 Kepala pake Magnum Atau pebis Iya Kepala tinggal Kepala tinggal Kepala tinggal Kepala tinggal Iya Muter Muter Ya Sonic Sonic Mario Bros juga ada Mario Bros ada Chuck John Spongebob Jimmy Neutron Lu pernah liat kartun Roadrunner Iya sih Roadrunner itu Roadrunner itu Satu angkatan sama Nickelodeon Masukkan ke Indonesia Powerpuff Girl Powerpuff Girl Oh itu Tiap siang gue main Powerpuff Girl Kerasakti Jalan sesama Warga Cemara Nah itu Kecuala Cemara Selamat pagi Selamat pagi Selamat umut Selamat pagi aja semuanya Lu kayak petugas di doma Jin dan Jun Yul dan Mbak Yul Pagi milenium Tapi itu masih 2000 Masih saat tayang itu Itu kan di salah satu Fasion TV Lok nasional yang Emang sengaja mau Mayangin Mayangin lagi kan Kalau gue sempet liat itu Inisialnya Mukanya itu Am Tepe Bukan Inisial lagi Tp kan Oh iya Jadi Am Tepe guys Yang Yang Ngomong sih pak Gak kok diandus Tp kan Dikasih Dikasih Kamera buat Podcasting Lu sekolah di situ kok Anu itu aja Enggak Enggak Gue kerja lagi Di sekolahan gue itu Jurusannya bukan multimedia Bukan sosial itu kan Kerjaan sosial Cuma gue bingung Oh lu belum pernah kan ngomong sama anak SMP Gue udah pernah Bahasa-bahasanya gue itu Ini Ini Out of topic ya guys Apalagi ya Bagi kalian yang mungkin Sama Seperti kita generasi 90an Mungkin bisa bantu nanti ya Di Di kolom komentar Jaman HP dulu Gue inget HP nya gue nyati Itu Gue inget tuh tahun 90an itu kan Siapa yang punya Handphone Nokia 330 itu Udah Gue punya aja Terus masuk Polyphonic Gue inget tuh Jaman-jaman itu yang paling canggih Handphone itu Benchus Cement Gue inget Cement Cement Terus naik kan Perkembangan jaman N70 NG NG Nokia 6600 Nomen HP dulu ya Gue pertama kali dibeliin HP Terus 2 SMP Nokia 1600 Gue SMP NG Gue dulu anak orang Sekarang Kaya-kayaan Enak banget Ya Masa bahagia gitu ya Berakhir nih Masa sekolah ya Terlalu lulus Rumah gue dirusuin kalian Oh iya Di rumah gue sendiri ya Enak ya sendiri Enggak jadi curhat Enak sih dia sendiri Saat bebas ya kan Ya menurut kalian enak Tapi gue kangen loh Kangen dicariin orang tua loh Oh iya iya Gue bisa mengerti itu sih Kok gue jadi curhat sih Tuh inget gak Di jaman foto di 90an Lo kalo foto itu Mesti megangin satu objek paling dekat Entah itu patung Pintu atau apa Dipegangin badan ring sedikit Senyumnya simetris Oh iya inget Kadang tangannya mantap jiwa Hahahaha Hahahaha Masa kangen ya Kata merja tadi kan Galaunya kangen cinta Kalo kita dulu itu Galaunya itu Gagang gak diajak temenan Iya Temen-temen kumpul kita Gak dihirawin Kalah main kartu gitu kan Main klereng Kalah peta kumpet Atau Gak ada duit Nyewa nintendo Iya Tetris Mainnya bigi lantai CTR Flash Bandicode GTA Kameranya dari atas Piling Elevn Piling Elevn Piling Elevn yang Apa sih speednya Yang minta ampun gitu Cepat banget Terus itu Yang Solin Soccer Oh iya Solin Soccer Berajil cua Tendang pake tendangan api gitu Tendang naga ya Benernya banyak lagi sih Yang pengen kita nostalgiain Pernah timing kan Karena juga mirip kerja lagi Karena yoga juga mau cari jodoh lagi Dan gue mau nyari biut lagi Gue nikah ya Semua itu sebenernya April Mock sih Lagi-lagi ini cuma April Mock Jadi guys buat kalian semuanya ada tambahan Buat yang generasi 90 bisa komen di bawah Nanti kalo ada kesempatan selanjutnya Kita bikin video yang part 2 nya So thanks for watching this video And don't forget to subscribe, like, comment, and share Dan jangan lupa di follow instagramnya Prayogatitama di sini Oke dia masih cari jodoh loh guys Katanya dia mau apa Dia udah ada beberapa cewek yang udah dia deketin gitu loh Alhamdulillah Tapi statusnya masih jomblo yang Makasih yang udah nyempetin Lihat video kita dah Sampai jumpa di video kita yang lanjutkan dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Sampai jumpa Sampai jumpa di video kita Sampai jumpa di video kita